Intro Sidharalun, nama Bupati Langkat nonaktif terbit rencana parangin-angin menjadi perbincangan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan swap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkap Langkat tahun anggaran 2020-2022. Selain kasus swap yang menjeratnya, penemuan kerangkeng manusia di dalam kediamannya juga menjadi perbincangan publik. Kerangkeng itu dipergunakan untuk mengurung 27 orang yang setiap hari bekerja di kebun sawit. Ternyata kerangkeng tersebut sudah ada sejak tahun 2012 lalu. Kerangkeng itu dijadikan tempat rehabilitasi narkoba, mereka dititipkan langsung oleh orang tuanya ke tempat tersebut. Kerangkeng manusia ini diketahui ketika OTT KPK beberapa waktu lalu. Kabit Humas Pol Dasumut Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan terdapat dua kerangkeng manusia di rumah bupati non aktif berukuran 6x6 meter. Menurut kepolisian, 27 orang tersebut diantarkan langsung oleh orang tua, bahkan orang tua sempat menandatangani surat pernyataan. 27 orang di dalam kerangkeng ini direhabilitasi, dibina dan dididik selama 1,5 tahun. Tempat rehat ini juga disebutkan belum memiliki izin. Ya makanya tadi saya bilang, pribadi yang belum ada izinnya. Tapi selama ini saya dalamnya bagaimana pemeriksaan kesehatannya. Siapa yang bekerja di sana? Dari penjelasannya di sana mempekerjakan warga binaan yang sudah sehat dipekerjakan lagi di sana. Dan sebagian besar yang direhabilitasi di sana itu oleh pribadinya itu cukup baik. Yang kedua saya bilang masalah kesehatannya bagaimana? Itu sudah dikerjasamakan dengan puskes mas setempat dan dunia sekabung badan. Nah ini saya dorong, sebenarnya niatnya baik, tapi harus difasilitasi untuk secara resmi melakukan kegiatan rehabilitasi tersebut. Itu gambaran dan hasil penulisan kita. Ini masih terus kita dorong teman-teman BNP untuk bisa memfasilitasi itu. Ya teman-teman sudah berkoordinasi kemarin kepada BNP supaya diajak bimbingan. Yang begini-begini ini harus terus. Kita tahu teman-teman sekalian Sumatera Utara menjadi tempat nomor satu. Dan ini menjadi concern kita. Kita harus kumbuh, kembangkan tempat-tempat rehabilitasi swasta. Karena pemerintah tidak mampu. Swasta-swasta pribadi yang harus tentu, harus legal. Jadi ini harus difasilitasi sehingga pemampuan pemerintah untuk membentuk, membangun tempat rehabilitasi itu sangat berbatas. Tapi sekarang ini tahapannya saya sudah bicara, Gubernur Sumatera Terlaku Ketua Kepus Tugas.